Halo guys, selamat pagi, jumpa lagi dengan kami di HGM Channel yang baru Kali ini HGM Channel mendapat keluhan daripada konsumen Dimana motornya ini, bannya sering bocor Ban dalam ya, ban dalamnya sering bocor Kalau kita mau mengulas menggunakan analisa logika Dimana ban dalam ini setidak-tidaknya juga mempunyai kemampuan Lumayan panjang lah, begitu ya Jadi masing-masing produk ini kan beda-beda Ada yang kuat panjang, ada yang kuatnya tidak terlalu panjang Tapi kalau sering, itu beda lagi mas bro Menurut analisa logika Berarti ada yang sakit kalau sering Nah, ini kejadiannya adalah sering sekali Bahkan diganti ban yang paling bagus pun dalamnya Tetap saja kalah Tetap aja jebol, tetap aja bocor Nah, pada saat dibuka, dia tidak ada paku yang lancap Perhatikan ya, bahwa pada saat dibuka, dia tidak ada paku yang lancap Tapi intinya adalah dia bocor Oke, nah Menurut analisa logika saya Jadi apapun alasannya, ban itu Kerusakannya, saya bilang ban dalam mas bro ya Kerusakannya adalah dari kualitas ban ini sendiri Dan dari benda lain yang merusak Benda lain seperti paku dan kawan-kawan tadi Oke, kalau kita mau mengulas kualitas ban Tidak secepat ini yang dimaksud konsumen Oke, maka saya pastikan itu ada yang Ada penyebabnya begitu ya Nah, maka kita ulas caranya mengulas begini mas bro Perhatikan ini Ini adalah Oke mas bro, ini adalah pentilnya disini Maka kita ukur disini Nah, tujuannya apa lah Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengoreksi Kita kasih tanda, karena nanti bisa perputar kemana-mana Nah, tujuannya adalah ini sama dengan pentil yang sekarang terjadi ini Oke, sekarang kita buka dulu Ya mas bro, ini kondisinya sudah gembos ya Sudah gembos ini Nah, ini masuk saya Ya mas bro, ini saya kasih tanda Biar dia tidak geser nanti Untuk mengoreksi ya Tanya ini bisa bergeser-geser nanti Tanya ini Saya kasih tanda ya Saya kasih tanda bahwa ini adalah di luar Ini yang di luar ya Yang di sebelah sini Sebelah kanan ya Sebelah kanan Nah Sebelah kanan ya Oke mas bro Oke mas bro Ini kita tutup dulu Ini kita tutup dulu Kita cek ya Bagaimana letak bocornya dulu Oke Tutup Kita kumpah Nah Anda bisa melihat Ini baru saya pegang sudah bocor ini Oh, bocor ini Oh, bocor ini disini Ini mas bro Ini sudah bocor Saya tunjukkan disini Oh, bocor ini Oh, bocor ini disini No Nah, ada disini Nah, ada disini bocornya Oke Kemudian Bocornya dimana disini Berarti dia ada disini Mas bro Ada disini kebocorannya Saya ulangi lagi Panjirian bisa melihat bocor ini Wujudnya ini Wujudnya Supaya bisa melihat Dekat Eh, mas bro Ini saya buka ya Biar pencernaan paham Oke mas bro Itu ada luka di dalam itu Ini ada luka No, luka Lampai lampu sayang Mungkin Ini, ini, ini Ini luka ini Luka Luka ini Ada serutan Iya Ah, begini Oke mas bro Jadi bener adanya Ya, gimana Luka disini Itu diakibatkan oleh Dalam ini yang Luka Dibat luar ini yang luka Disitu tadi saya tunjukkan ya Ada lukanya Lukanya itu seperti ciri Jadi kalau kita mau ngomong Ini dari apa? Dari kualitas ban Kalau kita mau ngomong Kenapa? Karena pelapis Nah ini kurang bagus Sehingga dia membuat seperti Seperti kasar itu Nah kasar itu dia nembut disini Ya, nembut disini Dengan waktu lama Dia seperti merusak ini Itu intinya Oke Jadi analisa ini sesuai dengan apa adanya Mulai dari saya tunjukkan dari sini Ya, ketemunya disini Dan ini kalau misalkan ya Misalkan kita tempel Setelah kita tempel Kita pasang Kemudian ini bergeser Tadi kan namanya ini sama ini Ini sama ini Ini bergeser begini Nanti akan ketemu lagi disini Jadi kalau kita mau ngomong disini Nanti akan berbeda disini Tuh Berbeda disini Misalkan geser lagi Dimana lagi Dia akan sesuai Akan berbeda di tempat situ Oke lah bro Nah Contoh semacam ini Ini ada disini kan Anda perhatikan ini Disini Ini ada diiringnya sini Itu bergeser tembelan Tuh Ada disini Oh Sudah pernah tembanya Iya kan loh Dan disini kan loh Muter loh ini disini Ada perhatikan ini Nah disini Oke Ada disini Ada lagi enggak Bisa terjadi nanti Kalau dibalik begini Dibalik begini Nanti ada disini Nah ini Nah ada disini Bisa juga itu banyak mas bro Disana itu Ini luka loh Kelihatan sayang ya Iya Bener kelihatan ya Nah Anda perhatikan Ini juga Ini calon-calon luka ini Calon-calon luka Calon-calon luka Calon-calon luka Ini juga loh Pernah loh Semuanya ada disamping Ada disamping semua Ini Nah ayo Ayo Oke mas bro Ini adalah kondisi Kemudian bagaimana cara memperbaikinya Memperbaikinya adalah Diganti ban luarnya Ya Walaupun ban dalamnya tambalan Selama tambalannya bener Maka aman Ya Tapi kalau ban luar ini Tidak beres kayak begini Penjenengan ganti ban ini Sampai berapa kali pun akan sama Dengan waktu Dengan waktu sekitar berapa minggu ke depan Dia akan begitu lagi Oke Kalau kualitas ban Kalau kualitas ban Sejelek-jeleknya tidak mungkin Dia hitungan Dari ukuran dari satu bulan Dia kalah tidak mungkin Ya mas bro ya Oke Nah ini cepat sekali Dan buktinya adalah Ada tambalannya berada di lingkaran ini Ini bukan buatan ya Ini nyataan ini Oke Maka bagaimana solusinya Solusi yang terbaik adalah Ganti ban Tapi ingat Kita ganti ban luar ini Ini juga masih bagus Eman-eman Masih bagus ini Gata nih Masih bagus Itu yang pertama Yang kedua Kita ganti yang baru pun Dia juga akan begini Jika loh kualitasnya ini juga sama Ya Nah jadi kan dilema Oke mas bro Sebenarnya Letak yang perlu dipertanyakan adalah Kualitas Nah itu hubungannya sama duit Nah kemudian langkah yang terbaik bagaimana Yang terbaik mudah itu Ini dibuka Jadi kita ganti ban baru Ini kita ganti ban baru Tapi ban lama ini Taruh di luarnya begini Sehingga Nanti yang kena luka-luka ini Tetap ban luar ini tadi Sorry Ini kan Bekas dong Ini kita potong Kita buat pelindung ban yang baru ini tadi Jadi Ini nanti akan tetap luka terus Tapi yang luka adalah Pelindungnya ini Oke mas bro Bisa dipahami ya Jadi nanti pasti aman Kutuh Gunakan kutuh Kenapa? Karena Anda bisa melihat Panjirnya bisa melihat Ini rata ini muter Ya Jadi kalau misalkan Satu tempat-satu tempat Itu nanti susah Ini jadi kutuh saja begini Ya Caranya bagaimana Begini mas bro Ini kita lepas ya Carter kak Carter Carter kebentuk Ya Pernyata kita mempes ma Oke mas bro Yang ini kita cepat Karena ini keras ya Kemudian ini Kita potong muter Ingat ya di tengah-tengah ya Tengah-tengah ya Tengah-tengah ya Tengah-tengah ya baru kita ganti ban baru ya ini ban baru kita ini ban jelek dirangkep nih ya ya pokoknya dirangkep beginilah intinya ya rapi mas bro ya oke mas bro bisa dipahami ya jadi dimasukkan dengan rapi ini masuk semua dikasih selimut deh dikasih selimut 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 selamat menikmati perhatikan gilnya ini ya perhatikan jarak keluarnya ini tadi ini harus benar-benar rata kalau sampai ini tidak rata keluarnya dia seperti kuda nanti lainnya ya ya bisa dipahami ya ini harus benar-benar rata kalau tidak rata hampir hasil tanda karu-karuan nanti oke kita seperti lain juga ini sudah rata semua ini juga tidak mereng-mereng lurus ini ya oke mas bro itulah sedikit ulasan kami dari ABM channel tentang bagaimana cara menangani ban dalam yang sering bocor saya bilang sering bocor ya pasti ada sebabnya kalau namanya kualitas ban tidak mungkin sesering itu ya dan ini adalah kondisi sudah saya kondisikan penjalan saya tunjukkan dari awal begitu juga cara ngoreksinya ya jadi suatu tindakan atau penggantian itu hal sangat mudah mas bro perbaikan itu hal sangat mudah yang susah adalah kita ngoreksi bagaimana titik ketemunya penyakit tadi supaya tidak mengulang lagi penyakit tadi ya oke terima kasih semoga bermanfaat untuk panjalan semua terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe like comment dan share video-video saya jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video ABM terbaru terima kasih sedikit semoga bermanfaat untuk panjenengan semua salam dari kami Halo guys selamat pagi jumpa lagi dengan kami di agm channel yang baru kali ini agm channel kedapatan motor Honda OVario 125 ya yang masih bulam ya makbro ya belum LED ya Oke ini kendalanya atau keluar daripada konsumen yaitu motor ini kadang-kadang ya kadang-kadang itu hidupnya susah jadi artinya sudah dikontak dia didopel itu susah kemudian di pagi hari ya pada saat pada saat setelah dihidupkan motor ini tidak bisa langsung atau mati-matian Oke makbro dan kemudian dipada kemudian pada saat Oke makbro kemudian setelah hidup motor ini kondisinya mati-matian artinya artinya Hai Oke makbro kemudian setelah hidup motor ini kondisinya mati-matian itu keluarnya jadi ada dua keluhan ya yang pertama itu sudah hidup ya yang kedua yaitu kalau hidup dia mati-matian oke nah yang yang perlu saya tegaskan bahwa susah hidupnya itu oke makbro yang perlu saya tegaskan bahwa susah hidupnya itu terkadang-kadang aku ya jadi bukan dia susah hidup sering gitu bukan ya Nah sekarang saya tunjukkan ini saya kontak kita saya kontak on kita kurutus udah on ya Anda lihat dari sana ya langsung mudah-m mudah-mudahan ini kita pencet dua-duanya nah oke Oke kita pecat Oke mas bro Sekarang kita pencet ya Oke pencet Pencet Lihat kan saya ya Pencet ya Kita double Oke mas bro Kita matikan lagi Kita kontak lagi Ya Kita matikan lagi Kita matikan lagi Oke mas bro Ini sudah saya kontak kon ya Anda bisa melihat ini Sayang kelihatan ya Oke Sekarang kita pencet double nya Ini yang terjadi Oke mas bro Bisa melihat Ini sudah saya pencet pol Sekarang saya pencet ini satu Pencet ya Saya pencet begini Ini saya goyang-goyang Anda perhatikan ini Oke mas bro Oke mas bro Bisa dipahami Langsung hidup Oke mas bro Oke mas bro Bisa dipahami ya Langsung hidup ya Oke Nah Letak permasalahannya adalah Yang pertama Keluannya ada dua ya Tadi ya Mati-matian Eh sorry Susah hidup dan mati-matian Oke Yang susah hidup adalah dari kontaknya ini Kontak ini Susah hidup Dan ini bahayanya kalau di jalan Mungkin terjadi gangguan Apa namanya Lubang-lubang begitu Ini juga bisa bergoyang nanti Itu yang bahaya ya Itu yang bahayanya mas bro ya Dan memang ini sering terjadi Atau kontak ini sering terjadi Pada kontak vario 125 150 150 Pokoknya yang tipe begini ya Itu sering kejadian Oke Oke mas bro Kemudian yang kedua Yaitu Setelah hidup begini Dia sering mati Setelah hidup Dia sering mati Atau mati-matian Ya Nah itu diakibatkan oleh apa Oleh karena ini mas bro Anda bisa melihat Dari mana ya Nah Ini Skrup udaranya yang terlalu masuk Terlalu masuk Jadi habis ini mentok Ya Ini tinggal sedikit sekali kan Nah Ini bisa dilihat dari Putarannya roda Muncul-muncul sayang Muncul sayang Oke mas bro Bisa dilihat dari putaran roda Ya artinya apa Roda ini tidak berputar Oke mas bro Pada tipe-tipe injection Ya Pada tipe-tipe injection Itu RPMnya beda Dengan motor-motor yang kaku Oke Dimana motor-motor kaku Dia menggunakan RPM Sekitar 1.300an Dan bahkan Setelah 1.200 pun Masih bisa diterima Oke Enak begitu ya Nah kemudian pada tipe-tipe injection ini Rata-rata Atau Maksud dari pabrik itu RPMnya itu Ditaruh di 1.500 Dan 1.600an Antara sebegitu Oke mas bro ya Maka bagaimana Ini tinggal nyangkat sedikit Anda perhatikan ini Ini tinggal kita putar saja Nah Kita putar Kita sesuaikan Dari ketukan ini kan Kerasa tau Nah Oke Tuh Tuh Tentu 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 Oke mas bro Ini ada putaran sedikit Kemudian pertanyaannya Mas Kok yang ini ada putarannya Ya karena RPMnya lebih tinggi Kalau motor-motor yang karbu Ya tidak ada putarannya Tidak apa-apa Karena RPMnya lebih rendah Ya karena ini injeksi Putarannya lebih tinggi Akan bisa memutar ini mas bro Memutar roda Coba rotarin Kemudian kalau untuk Tipe injeksi Ya Itu RPMnya lebih tinggi Sehingga otomatis roda Akan ikut keputar Itu pun dipengaruhi oleh Kampas ganda Jika lo kampas gandanya Sudah aus Maka dia juga Juga tidak bisa Memutarkan roda ini tadi Ya Maka Dia awali dari RPM dulu Artinya begini Patokannya adalah Dari RPM Bahwa dia Ditaruh di 1500 Atau 1600 Peralunya segitu Ya mas bro ya Atau Paling gampang lebih tinggi Daripada Motor karbu Oke Ini untuk masalah yang Setelah hidup Dia mati-matian Ya jadi Susah hidup Dan mati-matian Sudah ketemu Semua kan penyakitnya Oke mas bro Nah Kemudian ini juga disuruh Servis sekalian Maka akan saya buka Trotok bodinya Dan kejadian akan saya tunjukkan Pantangan-pantangan Atau Bagaimana cara Men-service trotok bodi Yang benar Oke mas bro Ini saya matikan ya Oke mas bro Ini saya matikan ya Kalau pengen benar Maka gantilah kontak Kalau tidak mau ganti kontak Maka kontaknya diperbaiki Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati